Bunta ini berhenti dan menunduk. Sebagai tanda disinilah akan didirikan rumah sekaligus masjid pertama bagi umat Islam. Penduduk Muslim yang ada di Madinah begitu bersemangat. Mereka mengerjakan pembangunan tersebut. Ada yang menggali tanah, mencetak batu, menggelindingkan batang kurma. Hamzah menyusun batu-batu yang telah dicetak dengan teliti. Begitu juga dengan Zaid. Lalu Hamzah melihat Rasulullah ikut mengangkat batu. Dengan segera Hamzah mengambil batu tersebut. Ia meminta Rasulullah untuk duduk dan membiarkan mereka yang mengerjakannya. Namun Rasulullah bukanlah orang yang suka berpangku tangan. Beliau mengerjakan pekerjaan yang lain. Menurut Rasulullah, bekerja adalah ibadah. Padahal saat itu, Rasulullah telah berusia 53 tahun. Dengan semangat gotong royong, serta rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, orang-orang Muslim bekerja tak kenal lelah. Meski cuaca saat itu sangat panas, dan akhirnya masjid ini telah selesai dibangun. Inilah yang menjadi cikal bakal Masjid Nabawi di Madinah. Meski terlihat sederhana, orang-orang Muslim merasa puas dan terharu. Setelah masjid selesai, Hamzah berpikir bagaimana memanggil orang-orang untuk sholat. Berbagai usulan diajukan seperti lonceng, drum. Lalu Rasulullah memilih untuk mengajak orang sholat dengan seruan yang dikenal dengan azan. Bilal pun ditunjuk sebagai orang yang pertama yang mengumandangkan azan. Sebab Bilal memiliki suara yang kuat dan indah. Terima kasih telah menonton!